bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi heboh ternyata yang pernah terjadi negeri ini kawan ya kan diantaranya adalah pertengkaran adanya pertengkaran di hotel berbudur antara Luhut Bin Sarpanjaitan dengan Surya Pahlo pernah hampir adujotos kawan nah seperti apakah jalan ceritanya simak baik-baik dan jangan kemana-mana dulu sebelum mendengar dan kita diskusikan ini kawan nah disini ada yang Bapak Pandanababan Pak Nababan ini adalah politikus senior dari PDIP pernah mengungkap sebuah cerita perseteruan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Pahlo nah disini adu fisik bahkan disebut nyaris dilakukan keduanya kawan nah dimana Pak Pandanababan ini bercerita melalui bukunya dengan judul Pandanababan lahir sebagai petarung ya sebuah biografi kemudian buku keduanya berjudul Dalam Pusaran Kekuasaan nah dimana di dalam bukunya Pandanababan tersebut beberapa kali menyinggung ketidakharmonisan antara Pak Luhut dan Surya Pahlo sebentar menyingkutinya dulu kawan ya nah diantaranya salah satu konflik antara Pak Luhut dengan Pak Surya Pahlo diceritakan oleh Pak Pandanababan dalam bab informan Jokowi ya Pandanababan mengatakan hampir terjadinya perkelahian ya hampir terjadi perkelahian antara Pak Luhut dengan Pak Surya Pahlo menjelang Munas Golkar pada tahun 2014 di masa itu ya Pak Pandanababan bilang ketika Pak Jokowi belum lagi genap dua bulan sebagai presiden pada periode pertamanya ya misalnya saya informasikan mengenai konflik yang terjadi antara Pak Luhut dan Pak Surya Pahlo yaitu menjelang Munas Golkar tahun 2014 Pak Partai Golkar ketika itu memang sedang kisru karena terjadi polarisasi terkait akan diadakannya pemilihan kedua umum yang baru nah ini ditulis Pak Pandanababan seperti dikutip oleh di TIKOM ya pada hari Jumat kemarin eh pada hari Jumat 24 Juni 2022 nah disini pun Pak Pandanababan mengaku mendapatkan informasi itu dari seorang kawannya ya kata Pak Pandan menurut kawan saya Luhut dan Surya bahkan sempat akan berkelahi secara fisik di Hotel Borobudur kawan oh malek kemudian Pak Pandanababan juga menyebut bahwa seseorang pengusaha saat itu menjadi saksinya sebab pengusaha inilah yang kala itu mempertemukan Pak Luhut dan Pak Surya Palok untuk menjadi penengah Pandanababan mengaku sudah mengkomprimasi cerita-cerita ini langsung kepada pengusaha ini nah setelah Pak Pandanababan mendengar cerita pengusaha itu Pak Pandanababan pun menemui Pak Surya Palok ya Pak Surya Palok menuturkan bahwa peristiwa itu hanya membuatnya malu ya Pandanababan mengaku saat itu meminta Surya Palok untuk tak malu karena perbedaan pendapat merupakan hal wajar nah sadar-sadaraku pada akhirnya Pak Surya Palok pun berkenang untuk bercerita kemudian Pandanababan mengatakan bahwa Surya Palok sebagai orang yang dibesarkan oleh Golkar kala itu mengaku merasa masih memiliki tanggung jawab saat internal Golkar bermasalah hal itulah yang memicu Pak Luhut yang merupakan kader Golkar berang ke Pak Surya Palok tak ingin hanya mendapat informasi dari satu pihak maka Pak Pandanababan pun menemui Pak Luhut bin Sarpanjaitan kala itu kata Pak Pandanababan bahwa Pak Luhut menyangka Pak Surya Palok mengadu mengenai pertikaian keduanya itu Pandanababan pun saat itu langsung tegas membantah kepada Pak Pandanababan Pak Luhut bercerita mulanya hanya mengingatkan Surya Palok untuk tidak lagi cawe-cawe dengan urusan internal Golkar namun menurut Pak Luhut bahwa Pak Surya Palok kala itu tetap berkeras tapi dia keras kepala padahal apapun alasannya apapun pembunarannya dia tidak ada urusan lagi sama Golkar kata Pak Luhut saat itu yang ditulis kembali dan ditulis ulang oleh Pak Pandanababan nah setelah mendapatkan informasi dari kedua belah pihak maka Pak Pandanababan lantas menceritakan kembali perihal konflik antara Pak Luhut dan Pasurya Palok ke Pak Jokowi selaku presiden Pandanababan mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan perihal konflik dua orang itu ke Pak Jokowi nah sebab baik Pak Luhut maupun Pasrya Paluh memang mereka adalah tokoh-tokoh yang nanti akan berhubungan dengan Pak Presiden Jokowi jadi bagus juga Presiden Jokowi mengetahui apa yang terjadi atas beberapa kelakuan teman baru dalam perpolitikan tingkat tinggi ini kata Pak Pandanababan dalam bukunya nah pertanyaan masyarakat sekarang kawan adalah apakah sejak kejadian pada tahun 2014 silam apakah itu masih berbekas kepada diri Pak Surya Paluh atau Pak Luhut atau mereka sudah akur atau bagaimana yang jelas sampai sekarang belum kita belum pernah melihat video atau tayangan foto kebersamaan Pak Surya Paluh dan Pak Luhut yang mesra belum ya apakah masih ada dendam atau masih ada sakit hati kita belum tahu yang jelas ini pernah kejadian kawan dan publik baru tahu saat ini maka itulah publik bertanya apakah kejadian tersebut masih ada sisa-sisanya timbasnya sampai hari ini kita telusuri saja beberapa videonya kawan apakah pernah Pak Surya Paluh dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan duduk bersama ngobrol bersama dalam suatu pertemuan kalau saya sendiri belum pernah melihat ya kan nah padahal sama-sama di pemerintahan apalagi sekarang santir informasi sejak Pak Surya Paluh mendukung Pak Anies Baswedan menjadi capres 2024 ini lagi santir-santirnya ada Isure Saffel menteri dan tidak sediat dan mulai bermunculan bahwa menteri yang dari demokrat itu di resivel ada permintaan begitu pertanyaannya apakah Pak Luhut ikut mendorong Pak Jokowi agar ada resivel untuk mengganti menteri dari Partai Rasden I don't know bagaimana menurut sahabatku selamat berdiskusi bagi videonya kawan terima Terima kasih.